Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue, Yuya Dara Oke teman-teman, kita kembali lagi di konten Revelation Mobile Nah, di konten ini gue sebenernya kepingin ngebahas atau ngasih rekomendasi Tapi, sebelumnya ini rekomendasi menurut gue sendiri ya teman-teman Karena gue juga nyobainnya, bukan yang ending-ending banget Tapi ya, menurut gue, pandangan gue pas gue cobain review berbagai macam Kelas-kelas yang ada, sama kira-kira misalnya buat ending berkaca dari MMORPG, MMORPG lainnya Kira-kira buat kawan-kawan yang pada F2P atau buat kawan-kawan yang well Bakalan worth it-nya kira-kira pake kelas yang mana aja Oke, jadi yang pertama teman-teman, buat kawan-kawan F2P dulu deh Ini game hitungannya MMORPG yang bakalan banyak banget butuh interaksi Atau kerjasama bareng sama-sama guild nih teman-teman Nah, udah pasti biasanya orang pada kepengen jadi DPS gitu kan Nah, kalau buat teman-teman F2P, saran gue sih ya Kan di game MMORPG itu kita ada 3 role ya Pada umumnya ada 3 role ya Itu adalah TB-an, DPS, sama satu lagi, support Nah, kalau buat teman-teman F2P, kayaknya buat ngambil DPS mungkin agak susah Soalnya kalau misalnya damage-nya kurang Wah, sumpah, itu bakalan, gimana ya? Ngerusak tim lah bisa dibilang teman-teman Karena disini konten-konten raid-nya sama konten-konten PVP-nya itu seru banget teman-teman Jadi saran gue kalau buat teman-teman yang F2P atau yang gak top-up sama sekali Atau yang mainnya kayak ogah-ogahan kayak gitu Atau mau coba-coba doang, ya saran gue sih ya Biar bisa enjoy minimal sebulan-dua bulan Mending ambil role support aja Nah, role support yang paling seru disini Kalau menurut gue adalah occultist Sama satu lagi, ya emang sisanya adalah spirit shaper kan Tapi spirit shaper itu kan kebanyakan cewek kan Dan juga skill-nya emang murni buat support banget Nah, kalau teman-teman yang emang pada mau gak mau atau gak masalah lah Itu misalnya mau jadi support, pure support Ya, mending jadi spirit shaper kayak gitu teman-teman Jadi OD gitu kan Nah, terus kalau misalnya teman-teman kira-kira mainnya agak lama Ya, gue sih menyalankan buat mainnya ya occultist aja Karena occultist hitungannya fun banget ya Kan occultist itu kan kayak punya dua kepribadian gitu kan teman-teman Kayak punya dua skill Jadi yang pertama adalah mode light Yaitu dimana dia bisa jadi healer Nah, yang kedua adalah dia jadi mode DPS Jadi kalau teman-teman lagi dibutuhin buat party sebagai support Ya, jadinya occultist support, occultist healer Dan kalau misalnya teman-teman mau jadi DPS atau kurang DPS Ya, bisa jadi shadow-nya Cuma damage-nya sih gak banget gitu teman-teman Nah, terus gue kasih lihat juga disini sekalian Kalau teman-teman yang pilih occultist sebagai kelasnya Ini gue bisa dilihatin disini ranking untuk di server ini ya teman-teman Ini dia Kalau buat yang rank 1 Karena kita disini udah sampai 4 kelas lainnya ya teman-teman Ini ada salah satu kelas tersebut Dan untuk rank 2-nya disini Ya, si occultist ini teman-teman Tapi ya, ini gak bisa jadi acuan juga sih Soalnya bisa dibilang ini kan CP-nya bedanya tipis-tipis banget Ya, gue rasa ini rata-rata F2P yang rajin Atau yang mudah ngerti main gitu ya Cuma occultist bisa jadi salah satu pertimbangan buat teman-teman semua Bakalan milih kelas tersebut gitu teman-teman Nah, kalau buat spirit shaper Sumpah itu heal-nya dan support-nya Ngebantu banget lah ya pokoknya Jadi teman-teman yang emang pengen main ginian Emang pengen gak mau ribet gitu Dan juga ya teman-teman Hampir semua konten Apalagi yang di ranking-ranking tinggi Pada butuh yang namanya healer itu Nah, jadi ya Spirit shaper atau occultist itu adalah Kelas paling rekomendasi Kalau buat teman-teman yang F2P Atau yang baru belajar-belajar main Nah, kalau udah ngerti sih bebas gitu kan Karena MMORPG disini nanti kita bakal ada sistem Limit level gitu teman-teman Level tertinggi ntar di hari pertama Berapa gitu kan Di hari kedua berapa Itu udah disebutin juga ya sama si developer ya teman-teman Nah, kemudian buat F2P Kelas yang kalau bisa dihindarin apaan Ya, sebenernya Gue agak-agak Agak-agak ragu juga sih Misalnya gue ngomong yang kayak gini ya Cuma dari semua yang gue liat Emang kelas Mage itu adalah Kelas yang paling khusus Cuma khusus buat Sultan doang gitu teman-teman Soalnya damage-nya Mage itu Sumpah gede banget ya Sama kelasnya juga itu Itungannya ringkih Kecuali kalau lu pada Tebel Jadi kalau buat kelas Mage itu Saran gue buat F2P Ya, mending dihindarin aja Daripada malah gak jadi apa-apa gitu loh teman-teman Dan disitu juga ngejawab Buat teman-teman yang pada pengen spender Spender dikit-dikit lah Gue rasa Well itu cocok banget ya Kalau misalnya jadi Mage ya teman-teman Nah, terus Buat F2P rajin Atau buat karakter rajin Kalau buat karakter rajin Ya bebas banget lah Kalian mau jadi apaan Saran gue Kalau misalnya buat karakter rajin Atau yang niat-niat banget Ya itulah Blade Master itu F2P atau top up tipis-tipis pun Gak masalah Karena sumpah Disini cuma lu Ini gamenya baik banget Karena banyak banget Karansi-karansi yang harus top up itu Kita masih bisa dapetin Dari daily Gitu teman-teman Jadi gue rasa Buat karakter-karakter yang rajin F2P F2P rajin Atau karakter-karakter yang spender Kayaknya monthly Weekly Kayak gitu-gitu diambil Ya Blade Master Atau Paladin Itu keras yang paling Itu salah satu kelas Yang enak banget ya teman-teman Nah, kalau buat Tuel Atau buat F2P rajin Mungkin oke lah ya Main Mage Tapi kalau buat Tuel banget sih Itu emang si Swordmatch ya Sumpah Sakit banget Satu lagi Itu adalah Opini dari gue pribadi Ya teman-teman Nah, kalau dilihat dari arenanya Ya sebenarnya hampir sama juga Karena ini gamenya adalah Basisnya Cp-cp-an Yang dimana Kalau pencp itu semakin gede cp Ya otomatis Belum buat Tuel Lebih enak Nah, ini dari sini kan Dia pakai kelas yang ini Dan kemudian adalah Okultis Ini buat yang arena Ini artinya sih Kalau gue translate-in Namanya rookie war ya Dan gue sebenarnya gak tau juga Ya mana Cuma kalau gelap dari rookie war disini Untuk ranking Ini tuh dia punya 206 poin Buat kelas yang ini dia Sama saya yang okultisnya tuh Ini 184 poin Ya Ini bedanya Lumayan sih ini ya Ada berapa poin ya 20 Dan ini ada gunner Ya kalau dilihat dari sini Si okultis ini Sama si magia untuk kelas 2-nya Dan ini assassin Gunner Dan ini Spirit shaper kayaknya Ini kayak spirit shaper Oh, spirit shaper masih bisa masuk di rookie war ya Tapi ya disini bisa dilihat adalah okultis Buat arena ya teman-teman Sekali lagi Gue disini gak tau Untuk rookie war ini seperti apa Jadi gue gak bisa nge-review itu Dan gue hanya ngeliat Data-datanya aja Nah, kontennya sampai sini aja Buat teman-teman semua Yang kira-kira Bakal bingung untuk pilih kelas kayak gimana Sebenernya Ini hanya opini pribadi gue Teman-teman yang F2P pun juga Masih fine-fine aja Kalau misalnya Pake Blade Master gitu kan Atau pake Kelas-kelas lain Kayak Paladin gitu juga Mungkin masih oke-oke aja lah Asal teman-teman pada Jalanin daily-nya Rajin buat Buat daily lah Sebenernya rajin Nah, kira-kira sampai sini aja Yang bisa gue liatin ke teman-teman semua Terima kasih di nonton video ini Sampai jumpa lagi di next video Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa lagi di next video